Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-477 dan momentum peringatan Hari Kartini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Sedalduk KB Kota Semarang bekerjasama dengan Aisyah Mohamadiah dan Rumah Sakit Unimu Semarang menggelar bakti sosial pelayanan KB gratis. Kegiatan bakti sosial pelayanan KB gratis yang digelar di Rumah Sakit Unimu Semarang ini diikuti 106 sektor dari 5 kecamatan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kadis Sedalduk KB Kota Semarang, Dr. Lili Faridah MM mengungkapkan pelayanan KB yang digelar biaya merupakan wujud dari pelayanan pemerintah khususnya Kota Semarang dalam menunjang program KB dan Kesehatan Reproduksi sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Hari ini adalah pelayanan penggerakan KB bersama Aisyah karena memang ini adalah momentum KB Kartini Aisyah. Dan hari ini pelayanan momentum KB-nya dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah dengan asetor 106 terdiri dari 70 itu implant dan IUD sekitar 36. Harapannya dengan momentum ini diharapkan semua ikut bergerak dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan KB itu bisa terlayani secara cepat dan dengan biaya yang gratis. Ini adalah program dari pemerintah Kota Semarang dan BKKBN di mana masyarakat dimudahkan untuk diberikan pelayanan KB untuk pencegahan stunting ke arah sana. Lili menambahkan tahan hanya memberikan pelayanan KB gratis biarnya juga memberikan edukasi, pencegahan stunting kepada masyarakat tentang pemberian makanan bergisi yang dilakukan TPK dan bergerak hingga tingkat RW dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, dan baduta. Kalau kita dinas pengendalian penduduk dan KB itu tidak hanya pelayanan KB saja tentunya ada yang namanya pencegahan stunting yang lainnya. Jadi ada yang namanya pemberian makanan, dalam hal ini pelajaran bagi orang tua bagaimana memberikan gisi yang baik sesuai dengan usia supaya anak-anak itu tidak masuk ke dalam rawan stunting. Demikian juga pencegahan untuk resiko stunting itu juga dilakukan lewat pendampingan TPK di mana TPK itu bergerak per RW yang disasar adalah calon pengantin kemudian ibu hamil, pasca salin, dan baduta. Diharapkan dengan sasaran seperti itu dijangkau dari rumah ke rumah bisa melihat potensi resiko stunting dan bisa mengetahkan berapa resiko stunting yang harus ditangani supaya Kota Semarang bisa zero stunting. Bakti sosial pelayanan KB gratis yang digelar di Sedalduk KB Kota Semarang bersama pergerakan Aisyah Muhammadiyah ini diikuti 106 akseptor yang terdiri dari 70 peserta KB Implan dan 36 KB IUD. Terima kasih telah menonton!